Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Video kali ini akan membahas analisis statistik untuk desain penelitian between subjects antar kelompok. Referensi yang akan digunakan adalah bukunya Graveter dan Forzano, chapter 8, dan bukunya Graveter dan Walnau, chapter 10, dan chapter 12. Video ini akan berdurasi cukup panjang, sehingga disarankan untuk melakukan pause pada background yang warna biru lebih tua. Untuk materi, warnanya akan biru lebih mudah. Juga bisa dimanfaatkan menu rewind untuk mengulang apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Dalam penelitian komparatif, kebanyakan menggunakan data dari dua atau lebih set datanya. Ada dua strategi umum yang digunakan untuk mendapatkan dua data tersebut. Yang pertama adalah datanya berasal dari kelompok yang betul-betul terpisah, atau disebut independent measures, atau juga disebut sebagai between subject design. Dua data tersebut pun bisa juga berasal dari sampel yang sama, atau disebut sebagai repeated measures, atau istilah lainnya within subject design. Misalkan kita melakukan penelitian tentang verbal fluency. Verbal fluency adalah seberapa banyak, seberapa lancar, seseorang dapat mengatakan, atau menyebutkan, atau menuliskan kata berawalan huruf tertentu. Misalkan yang pernah saya lakukan, sebutkan kata yang berawalan huruf K, lalu disebutkan, atau kalau memang agak sulit untuk prosedural secara waktu, minta secara klasikal sejumlah orang menuliskan. Dalam waktu satu menit, huruf K, lalu berikutnya huruf R, lalu berikutnya huruf W. Lalu kita dalam hal ini, nanti akan menyimpulkan dengan adanya hasil, sampel satu, sampel dua, sampel tiga. Sample ini bukan berarti kelompok ya, tapi bisa juga pengukuran. Nah, bagaimana kalau yang dimaksud dengan pengukuran, dalam penelitian dengan strategi eksperimental, kita mencoba untuk melakukan penelitian dari populasi dengan desain repeated measures dalam hal ini, maka setiap partisipan akan menjalani semua treatment yang kita berikan. Jadi ini huruf K, ini huruf R, ini huruf W. Nah, untuk masalah dalam hal ini, apakah perlu dilakukan control counterbalancing, maka nanti akan diperlukan urutan pemberiannya tidak sama di setiap partisipan. Bagaimana dengan penelitian dengan independent measure design atau between subject design yang akan menjadi fokus dalam video kali ini? Partisipan akan dikelompokkan dengan proses di mana yang diharapkan terjadi equivalent group dalam aspek extraneous variable-nya, disebut juga dengan metode randomisasi. Kita akan membagi tiga kelompok dalam hal ini, di mana masing-masing kelompok hanya mendapatkan satu kali pengukuran. Jadi misalkan dalam hal ini, ini yang huruf K, ini yang huruf R, ini yang huruf W. Oke, nanti berikutnya yang akan kita lakukan adalah membandingkannya. Pertanyaan lanjutannya adalah, apa yang akan kita lakukan kalau kita mau menganalisis data? Statistik yang digunakan itu pada dasarnya akan ditentukan oleh skala pengukuran dari dependent variable-nya, yaitu dalam hal ini kita akan bagi dua, yaitu disebut sebagai parametric test, di mana datanya dalam skala pengukuran interval atau ratio, atau biasa disebut juga sebagai continuous variable, dan juga bisa menggunakan non-parametric test. Datanya memang orisinalnya bersifat nominal, atau ordinal atau yang diordinalkan dengan alasan tertentu. Pertimbangan lain dalam menentukan analisis statistik yang digunakan adalah jumlah dari independent variable, serta level. Level itu variasi dari independent variable-nya. Kalau tadi contohnya tentang verbal fluensi, maka levelnya ada tiga. Misalkan dalam hal ini, huruf K, huruf R, dan huruf W. Nama IV-nya adalah letter difficulty. Jadi, dalam hal ini, untuk number of IV, kalau dalam hal ini ada satu independent variable, dengan variasinya ada dua, maka disebut sebagai two groups design. Kalau independent variable-nya ada satu, levelnya ada lebih dari dua, seperti huruf K, huruf R, huruf W, maka disebut sebagai multi groups design. Berikutnya, kalau independent variable-nya dua atau lebih, dengan level dua atau lebih, maka nama design-nya adalah factorial design. Nah, ini nama-nama design-nya ditambahkan dengan teknik control yang digunakan. Mungkin sekilas dapat kita lihat, kalau menggunakan konstansi, apa saja nama-nama design-nya, dengan ada berapa jumlah IV dan juga variasi IV-nya. Untuk yang statistical covariate, di sini namanya analysis of covariate. Salah satu teknik untuk melakukan control terhadap extraneous variable adalah menjadikan IV-nya sebagai independent variable yang kedua. karena ada dua IV, maka ini tidak bisa untuk yang two groups ataupun multi groups. Jadinya nanti akan jadi factorial. Oke, sebelum lebih jauh untuk membahas analisis statistiknya, kita perlu pahami dulu perbedaan dari parametric dan non-parametric test. Kalau dari aspek skala pengukuran, sudah jelas terlihat di mana dalam parametric test itu sudah memiliki unit measurement, sehingga skala pengukurannya berupa interval dan atau rasio. Sementara kalau yang non-parametric atau non-parametric statistik, nanti datanya berupa skala yang nominal atau ordinal. Ada sejumlah asumsi yang harus dipenuhi ketika kita ingin melakukan analisis secara parametric. Jadi dalam hal ini, kalau asumsinya terpenuhi, maka dalam hal ini digunakan parametric test. Salah satu yang sering digunakan dalam menentukan apakah ini bisa digunakan parametric test adalah normal distribution. Lalu kalau misalkan kita melakukan perbandingan di antara kelompok-kelompok yang ada, maka perlu juga dilihat homogeneity of variance. Jadi kalau asumsinya tidak terpenuhi, maka diharuskan menggunakan non-parametric test. Non-parametric test, jadi dalam hal ini ketika tidak memenuhi persyaratan dari parametric test, sehingga nanti ketika kita memaksakan, maka hasilnya akan mendapatkan interpretasi yang keliru dari data. Datumnya nanti akan menggunakan kategori, kalau dalam parametric test, sehingga nanti akan skala pengukurannya, karena categorical bisa nominal, yang artinya memang tidak ada makna besaran, kalau dalam yang ordinal sudah ada makna besaran, tetapi sifatnya hanya berupa urutan. Karena skala pengukuran yang berbentuk nominal dan ordinal, maka tidak dapat dilakukan perhitungan average, maupun perhitungan variance. Lalu solusinya apa yang akan dilakukan? Umumnya, kalau datanya memiliki variance yang sangat tinggi, misalkan adanya outlier, maka akan dilakukan merubah skala pengukurannya menjadi bentuk ranking. Kelemahan dari non-parametric test pada dasarnya adalah sensitivitas, sehingga akan sangat memungkinkan gagal untuk menemukan adanya perbedaan atau tidak didapatkan hasil yang signifikan di antara data yang kita bandingkan, baik dua kelompok partisipan maupun dua kelompok pengukurannya, kalau dalam repeated measures. Jadi, dalam hal ini, non-parametric test itu digunakan ketika tidak terpenuhi asumsi tentang parametriknya, kemudian juga ketika terjadi variance yang sangat tinggi, mungkin indikasinya dilihat dari distribusinya tidak normal, adanya outlier, dan mungkin juga dilihat dari homogeneity of variance. kalau varian terlalu kecil, sehingga dikatakan sangat homogen, atau bisa juga sangat heterogen. Jadi, diharapkan mendekati distribusi normal. Oke, tabel ini yang akan disebut sebagai analisis statistik, kalau kita menggunakan desain two groups dengan satu IV, maka kalau ada variasinya dua, jadi misalkan yang akan dilakukan kelompok yang mendapatkan musik dan tidak mendapatkan musik, kita bisa melakukan analisisnya dengan menggunakan independent sample t-test, dan atau one-way ANOVA. kalau variasinya ada tiga, misalkan tadi huruf K, huruf R, huruf V, atau juga kelompok tidak mendapatkan musik, yang kelompok kedua variasi musik satu, kelompok tiga variasi musik dua, maka kalau sudah lebih dari dua, maka one-way ANOVA yang bisa, karena independent sample t-test hanya untuk dua kelompok perbandingan saja yang dipandingkan. Kalau IV-nya lebih dari dua, dengan variasinya kategorikal, maka disebut dengan factorial ANOVA, analysis of variance. Oke, silakan kita break dulu. Baik, kita lanjutkan sekarang dengan melakukan analisis statistik untuk dua independent sample. Ini adalah ilustrasi penelitiannya, apakah uang yang ada di tangan kita membuat kita merasa lebih baik. Penelitian ini dari Zawfoh and Baumitschap 2009, di mana dilakukan pada sejumlah mahasiswa, mereka diminta untuk berpartisipasi di dalam penelitian, katanya manual dexterity study. Peneliti membuat dua kelompok, dua treatment kondisi, dengan IV yang dimanipulasi, material apa yang oleh partisipan akan pegang. dalam hal ini menghitung jumlah uang, yang satu lagi kelompok, menghitung jumlah kertas kosong. Setelah kegiatan menghitung uang, uangnya katakanlah banyak, 80, 100 lembar atau segepok itu, kemudian partisipan diminta untuk memasukkan tangan mereka ke dalam wadah berisi air panas hangat, 50 derajat katakanlah sekitar 5 detik. Kemudian diminta untuk merating seberapa tidak nyamannya hal tersebut. Nah, kalau ini hasil penelitiannya nih, bahwa partisipan yang menghitung uang, itu akan secara konsisten menilai bahwa pain atau uncomfortable-nya lebih rendah dibandingkan yang menghitung kertas. Nah, kira-kira kalau dari ilustrasi penelitian di atas, silakan dicoba untuk apa masalah penelitiannya, lalu apa hipotesisnya, hipotesisnya, apakah one tail atau two tail, apa independent variable-nya, dan apa saja manipulasi yang dilakukan oleh peneliti. Apa dependent variable-nya, dan bagaimana cara diukurnya si independent variable tersebut. Nah, ini yang mungkin tidak ada di dalam ilustrasi, apa extraneous yang mungkin, dan teknik kontrolnya. Lalu yang terakhir, untuk menentukan apakah hasilnya signifikan, apa tidak, apa teknik analisis statistik yang dapat digunakan untuk penelitian di atas. Oke, kalau dua kelompoknya itu separately independent, kita sebut sebagai independent research study. Ada dua kelompok, yaitu yang menghitung kertas, dan yang menghitung uang betulan. Dalam hal ini, dapat digunakan independent sample t-test, dan juga bisa menggunakan one-way analysis of variance. Oke, saya akan coba untuk yang pertama ini, nanti akan ada tiga kali pengolahan data dengan follow demo bagaimana melakukan running analisis data dari penelitian di atas. Bit data untuk simulasi dapat diambil di bit.ly slash data des latihan untuk yang pertama paper money koma separated values. Lalu kita lakukan analisis data berikutnya. Oke, ini adalah datanya bentuk format Excel awalnya. Jadi, untuk pengolahan data yang akan kita lakukan, saya akan follow demo yang intermediate antara dalam hal ini yang biasa kita gunakan mungkin SPSS, kemudian ada lagi JASP, Just Another Statistical Program, kemudian ada yang lebih baru yang mirip, sangat mirip dengan JASP, yaitu JAMUVI. Untuk kelebihan dari SPSS atau JAMUVI, dari aspek data manajemennya, SPSS dan JAMUVI bisa meng-entrykan datanya langsung di dalam programnya. Saya coba untuk lebih memperkaya sedikit bagaimana melakukan manajemen data. Mungkin akan lebih mudah awalnya kita lakukan dalam bentuk Excel. Ya, ada dua kolom. Kolom satu, kolom dua adalah variabelnya. Kita bisa spesifikasikan bahwa ini adalah IV-nya, ini adalah DV-nya. Baris 1 digunakan untuk nama variabelnya. Baris 2 dan seberikutnya adalah untuk variasinya. Untuk material, ada dua variasi, yaitu uang dan juga kertas. Kemudian untuk variable how uncomfortable itu berapa rating uncomfortable-nya dari skala 1 sampai 10. Ini kalau di urut seperti ini, ada 25 partisipan. Tidak diurut pun tidak masalah asal betulan bahwa orang yang mana variasi IV-nya apa, nilai rating-nya berapa. Untuk penggunaan JASP, kita perlu mengkonversi file XLS ini menjadi CSV, comma separated values file save as, lalu kita pilih mau ada di mana, kemudian type-nya, extension filenya kita digantikan jadi CSV, lalu disimpan di tempat yang dilokalisir supaya memudahkan dicari juga nantinya. Misalkan saya mau taruh di desktop, sebetulnya saya sudah lakukan ini sebelumnya. Misalkan ini saya mau taruh di desktop, namanya money paper kita buka programnya, kalau belum silakan download dulu versi terbaru yang ada adalah 14.1 file disini lalu open lalu dari komputer kita cari browse lokasi filenya ada di desktop ini desktop ini filenya klik open ya ini tampilannya ada dua kolom dua variable kemudian kita akan running data ini dengan analisis statistik yang akan digunakan untuk menjawab apakah hipotesis kita diterima atau ditolak yang pertama namanya t-test di grup family-nya t-test lalu kita gunakan yang klasikal biasian agak panjang menjelaskannya independent sample t-test kemudian variable yang ingin kita bandingkan adalah how uncomfortable material sebagai grouping variable nanti ketika kita sudah memasukkan variable mana yang sesuai dengan tempatnya nanti di result akan running nah ini result-nya result-nya juga saya sudah buatkan ini lebih besar oke jadi dilihat hasilnya adalah ada perbedaan yang signifikan dari dua kelompok yang dibandingkan nilai t yang didapatkan minus 2,55 ini artinya apa ya artinya apakah hipotesis kita diterima atau ditolak oke untuk menentukan apakah hipotesis kita diterima atau ditolak yang pertama kita mesti melihat dulu sebetulnya apakah dalam hal ini hipotesis yang kita gunakan itu one tail atau two tail nah kalau disini hipotesis alternatifnya itu menggunakan yang two tail oke kita asumsikan two tail dulu ya oke didapatkan nilai signifikansinya 0,014 14 per seribu nah untuk menentukan apakah hasil ini signifikan apa tidak kita perlu melakukan perbandingan perbandingannya adalah nilai pay value disini kita bandingkan dengan sesuatu sesuatunya dalam hal ini kita sebut sebagai level of signifikan atau disebut sebagai LOS level of signifikansi yang biasanya digunakan ada dua yaitu yang 0,05 dan 0,01 jadi tergantung dari peneliti biasanya kalau dalam social sciences sepakanya 0,05 yang kita lakukan adalah membandingkan pay value 0,014 dengan si nilai LOS yang digunakan kapan dikatakan signifikan kalau nilai P yang didapatkan lebih kecil saya ulangi nilai P yang didapatkan lebih kecil dari LOS level of signifikansi yang digunakan jadi kalau berdasarkan hasil ini maka ada perbedaan yang signifikan di LOS 5% karena nilai 0,014 lebih kecil dibanding 0,05 sementara untuk yang LOS 0,01 itu nilai LOS yang didapatkan lebih besar 0,014 lebih besar dari 0,01 jadi tidak signifikan di 1% jadi pertanyaannya adalah apakah uang yang itu membuat kita lebih baik jawabannya tergantung dari level of signifikansi yang digunakan kalau 5% ya kalau 1% tidak nah ini sekali lagi hasil ini adalah hasil untuk yang 2 tail hypothesis 2 tail hypothesis itu mengatakan bahwa kita belum tahu mana kelompok yang akan lebih tinggi atau lebih rendah mana yang akan feel better atau tidak nah pertanyaan berikutnya kalau ini 1 tail kelompok yang pertama kan adalah yang disebutkan yang uang jadi kalau secara urutan kita lihat di dalam datanya dalam hal ini datanya yang di urutan pertama money dulu kemudian kedua adalah yang paper kita mengasumsikan bahwa yang pegang uang uncomfortable nya lebih rendah lebih rendah lebih kecil dibanding yang pegang kertas nah jadi kalau dikatakan hipotesis hipotesis yang ini yang bawah grup 1 uang lebih kecil uncomfortable dibanding grup 2 jadi kalau kita pakai ini kita perhatikan apa yang terjadi dengan nilai signifikansinya nilai signifikansinya terbagi 2 dari 0,014 menjadi 0,007 nah jadi kalau 0,07 maka baik di 5% maupun di 1% hasilnya signifikan bahwa uang yang kita pegang membuat kita lebih baik oke kalau dirasakan sulit bisa di rewind ya lalu bagaimana dengan analisis yang lain apakah menunjukkan hasil yang sama kalau menggunakan one way ANOVA hasilnya ini oke saya coba runningkan biar terbayang kalau nanti melakukan one way ANOVA di klik di family nya ANOVA klik ANOVA kurang lebih sama yang dibandingkan adalah uncomfortable nya if nya material sebagai fixed factor di dalam ANOVA itu tidak ada one tail atau two tail karena memang sifatnya nilai F yang didapatkan itu kuadrat dari nilai T jadi kalau kita lihat disini hasilnya akan sekitar 6 ya oke 6 itu ya dan nilai signifikansi nya sama dengan nilai yang tapi nya two tail karena disini sekali lagi dalam ANOVA tidak ada one tail atau two tail one tail atau two tail nanti akan dibahas lebih jauh dalam bentuk poshoc jadi pada dasarnya ketika kita membandingkan dua kelompok atau lebih kita bisa menggunakan one way ANOVA kalau menggunakan T-test seperti yang kita bahas dulu di inferential 1 maka hanya independent sample T-test kalau independent T-test hanya untuk dua kelompok kalau dua atau lebih one way ANOVA oke selamat mengulangi kita pindah ke materi berikutnya yaitu analysis of variance oke kita lanjut dengan membahas lebih jauh tentang apa itu analysis of variance ANOVA ANOVA adalah prosedur pengujian hipotesis yang digunakan untuk kita melihat perbedaan min dari dua atau lebih treatment atau populasi nah dalam hal ini kalau dibandingkan dengan T-test T-test itu bisa juga untuk desain independent maupun yang repeated measures ANOVA juga bisa bahkan ANOVA jauh lebih lengkap nah kalau di dalam yang T-test itu hanya untuk dua treatment saja baik within maupun between tapi kalau di ANOVA bisa untuk dua atau lebih dan juga bisa untuk dua atau lebih independent variable-nya ada beberapa terminologi yang perlu dipahami dalam ANOVA untuk yang komputasinya nanti kita akan bahas untuk istilah faktor adalah untuk independent variable nanti ada istilah level adalah jumlah variasi kalau dalam penelitian eksperimen maka ada berapa kelompok atau berapa treatment yang diberikan itu disebut level-nya berapa contoh kalau dalam penelitian tadi uang dan juga kertas itu level-nya dua faktornya ada satu yaitu yang macam material yang dihitung kalau satu faktor kita sebut yang sifatnya between subject antar kelompok antar treatment dimana isinya orang-orang yang berbeda adalah one-way ANOVA kalau satu kelompok yang diukur berulang kali disebut sebagai repeated measures ANOVA nah kalau faktornya atau eventnya ada dua atau lebih kita sebut sebagai faktorial ANOVA nah ada juga penelitian yang menggambungkan antara between subjects dengan within subjects jadi namanya juga gabung dengan desain yang berbeda maka namanya mix ANOVA jadi bedanya mix ANOVA dengan faktorial ANOVA adalah kalau faktorial ANOVA dua-duanya atau lebihnya itu between semuanya between tapi kalau mix artinya ada yang between dan ada satu yang within oke berikutnya akan lumayan panjang jadi silahkan kalau mau pause atau mau lanjut kita akan cobakan membahas one way ANOVA dengan if ada satu faktornya ada satu levelnya dua atau lebih oke ini contoh penelitiannya dengan menggunakan lima partisipan yang dibandingkan adalah driving performance menggunakan simulator dengan tiga kondisi penggunaan telepon yaitu yang satu tidak pakai telepon yang satu penggunaan handphonenya dipegang yang satu pakai handsfree dv-nya diukur dengan cara berapa jumlah accurate response yang dilakukan diberikan ditunjukkan oleh lima partisipan di tiap kelompoknya jadi mungkin dari sini kita bisa melihat bahwa yang tidak pakai telepon harusnya memiliki number of accurate response secara rata-rata lebih banyak dibanding yang pakai telepon oke misalkan bentuk penyebaran datanya seperti ini ada tiga perlakuan no pawn handheld dan handsfree lalu score accurate response-nya berapa lalu kita hitung average-nya sekilas kalau dilihat dalam hal ini untuk ANOVA memang dilihat mean difference-nya kalau menggunakan pendekatan dua kelompok maka kalau kelompok satu dikurangi kelompok dua mean difference-nya tiga poin juga untuk min satu dan min kelompok tiga saya salah tulis kelompok dua satu dan tiga kemudian kelompok dua dan kelompok tiga itu rata-ratanya selisihnya adalah nol nah pertanyaannya adalah kalau ada tiga kelompok seperti ini bagaimana mengetahui perbedaan mean sekaligus kan tidak bisa pakai t-test kalau t-test tiga kali apa masalahnya lalu kalau memang itu menjadi masalah apa solusinya kita coba dari perspektif t-test dulu ya jadi kalau misalkan kita melakukan tiga kali running satu dengan dua dua dengan tiga satu dengan tiga nanti konsekuensinya type one error-nya akan membesar karena berkali tiga tadinya 5% menjadi 15% oh ini besar sekali sebagai error sehingga dengan demikian kita akan melakukan wise alpha level dengan menggunakan ANOVA karena dengan menggunakan ANOVA keuntungannya kita dapat membandingkan sekaligus dengan satu pengujian hipotesis tidak masalah dalam hal ini ada berapa kelompok kita akan menggunakan satu alpha level saja jadi kita mempertahankan type one error-nya tidak melebihi 5% oke hipotesisnya adalah kalau H0 no differences between populasi 1 populasi 2 dan populasi 3 walaupun kita analitinya pada sampel hipotesisnya dalam hal ini bisa saja setidaknya 1 mean difference terjadi di antara populasi jadi ada 1 kelompok yang mean-nya berbeda sendiri atau 3-3 berbeda jadi dalam hal ini bisa saja bentuknya yang 2 sama tapi yang 1 berbeda jadi dalam hal ini kemungkinannya ada banyak secara urutan sehingga kita akan melakukan dalam hal ini pengujian ANOVA yang akan dilakukan dengan cara melihat variabilitas dari keseluruhan data dengan mengkombine semua skor dari partisipan yang berbeda kemudian kita akan membreak kita akan memecah dalam hal ini menjadi sejumlah komponen dimana konsekuensinya kita memecah ini sebetulnya adalah yang kita maksud dengan analisis varian kita analisis dengan melakukan membaginya menjadi bagian-bagian lebih kecil karena yang kita lihat dalam hal ini variabilitasnya maka disebut sebagai analisis of varian inside of the main differences oke mengenai between mungkin sudah paham tetapi disini pun ketika kita melakukan between subject design dari perspektif treatment varian itu juga ada oke kita coba pelan-pelan between treatment varian adalah seberapa besar perbedaan yang ada di antara treatment di antara kelompok-kelompok penelitian nah kalau within di dalam setiap treatmentnya karena akan terdiri dari sejumlah partisipan gitu ya jadi nanti kita akan melihat juga dari between treatment varian dan within treatment varian varian dalam hal ini adalah differences oke between treatment varian disini perbedaan min kelompok kita sebut saja kelompoknya 1,2,3 tadi ada yang no bone handheld handsfree diharapkan dalam hal ini perbedaan yang ada itu besar sehingga dalam hal ini kita dapat menghasilkan max systematic varian nah bisa saja dalam hal ini karena faktor kebetulan karena bukan selain faktor treatment yang kita lakukan manipulasi yang kita lakukan bisa terjadi karena individual differences memang dari awalnya partisipannya orang-orangnya kelompoknya sudah berbeda atau bisa juga karena experimental error alatur yang tidak valid prosedur pada pelaksanaan 1 tidak seragam dengan 2 dan 3 dan seterusnya atau karena instrusurnya mengadministrasikan atau mungkin melakukan scoring yang berbeda dan seterusnya nah kalau within treatment varian diharapkan kecil karena mereka ini di dalam satu treatment itu mendapatkan perlakuan yang sama within treatment nya harusnya sama tidak terlalu beda skor-skor di dalam satu kelompok ANOVA pada dasarnya yang akan dihasilkan adalah F ratio ratio itu perbandingan antara apa dengan apa between dengan within variance between treatment dengan variance within treatment nah berikutnya yang akan kita lakukan kita akan mem-breakdown variabilitas yang ada menjadi between dengan within dengan menghitung kalau di dalam within ada systematic ada yang random kemudian kalau yang within itu yang random dan systematic error proses yang dilakukan dalam hal ini nanti kita akan menghitung variance between dan variance within mungkin kalau dalam bahasa Indonesia yang within treatment ini itu disebut sebagai penyebut yang bawah atau error term atau kalau nanti kita menggunakan tabel denominator jadi dalam hal ini error term itu adalah yang disebabkan oleh random unsystematic differences di dalam orang-orang dalam satu kelompok ketika dalam hal ini treatment kita 0 artinya tidak ada perbedaan jadi H0 benar maka error term dalam ini mengukur sumber yang sama dibandingkan dengan numerator yang atas jadi kalau misalkan nilainya sama sesuatu yang sama dibandingkan dengan yang sama maka nilai f ratio akan 1 atau mendekati 1 sehingga dapat dikatakan kalau nilai s sama dengan 1 apalagi lebih kecil maka dapat dipastikan tidak ada pengaruh tidak ada efek dari treatment yang kita lakukan 0 jadinya karena perbandingannya sama oke ini simulasi datanya ada sejumlah hal yang perlu kita siapkan terkait komputasi manual oke saya coba pakai pen oke yang saya lingkari merah ini adalah raw datanya jadi kita saat ini akan melakukan komputasi manual dulu ya pada dasarnya komputasi manual bukanlah yang diharapkan dikuasai tapi lebih ke interpretasinya oke saya lihat yang kolom dulu treatment 1 T ini dimaksud dengan total jadi 4 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4 totalnya 20 sum of square SS sum of square ini adalah dicari minnya dulu minnya 4 dalam hal ini 4 dikurang 4 0 4 dikurang 3 1 ini 2 ini 1 ini 0 jadi sum of square itu adalah selisihnya selisih score dengan minnya dikuadratkan ini 1 ini 4 ini 1 jadi di total 6 ini sum of square 6 n kecil 5 ini adalah partisipan di kelompok 1 n 1 jumlah partisipan di kelompok 1 oke juga sama untuk yang total sum of square jumlah partisipan dan min kelompok 2 dan juga di kelompok 3 oke ini mungkin mudah dibaca kuadrat sigma jumlah jadi semua skornya dikuadratkan lalu dijumlahkan sama dengan 106 gak percaya hitung sendiri grand g ini adalah jumlah skor nya dijumlahkan ini original skor tidak dikuadratkan n besar adalah 15 jumlah partisipan seluruhnya di dalam penelitian ini ada 15 orang dan K adalah jumlah treatment 1 2 3 oke kalau kita sudah punya dalam tanda kutip apa ya analisis data awalnya terkait dengan masalah kelompoknya maka yang kita butuhkan adalah angka-angka ini total sum of square jumlah partisipan dan average nya juga yang tadi di kolom kanan yaitu skor total dari kelompok seluruhnya dan kuadratnya jumlah partisipan seluruhnya dan jumlah kelompoknya kita akan melihat sampel variance dengan melihat dalam hal ini sum of square dibagi dengan degrees of freedom derajat kebebasan mungkin biar memudahkan degrees of freedom dalam hal ini biasanya menggunakan n dikurang 1 oke kita coba simulasikan ya ini akan berhitung manual untuk mendapatkan sum of square dan degrees of freedom total variabilitas kita analyze kita breakdown menjadi dua komponen ada sum of square total dan ada sum of square yang sifatnya dari between dan within kita breakdown jadi yang total ada dapat dari between dan dari within oke ini jangan lupa ini ada sifatnya urutan ya jadi kalau kita melakukan kalkulasi manual maka urutannya satu kita cari sum of square dan degrees of freedom yang kedua kita cari varian di setiap apa yang kita hitung untuk rasionya ada yang between dan within jadi ada yang varian between dan varian yang within serta nanti ketika sudah ketemu varian between dan varian within kita akan menghitung f ratio perbandingan antara between dengan within ini adalah nilai ANOVA nya oke sum of square jadi dalam hal ini sum of square total itu kita dapatkan dengan menghitung tadi sudah didapatkan sigma dari dari skor kuadrat berapa lalu dikurangi ini rumusnya percaya saja dapat dari mana lalu hasilnya adalah nanti kita hitung di dalam prosesnya kita dapatkan dalam hal ini ini datanya kita hitung untuk sum of square total sigma G ini 106 G nya 30 N nya 15 kita gampang disini identifikasi 30 dibagi 15 oh sorry G nya dikuadratkan nanti didapatnya 46 untuk sum of square between dapatnya 30 untuk sum of square within dapatnya 16 kalau mau coba silahkan dihitung jadi dalam hal ini untuk melatih jadi ada talanya kalau kita melakukan komputasi manual mungkin akan lebih memudahkan pemahaman yang akan didapatkan oke sum of square sudah didapatkan yang berikutnya adalah degrees of freedom untuk degrees of freedom untuk yang within treatment yang kita lakukan adalah mengurangi 1 nih dari setiap jumlah partisipan di dalam kelompoknya kan masing-masing 5 N1 5 N2 5 N3 5 lalu dikurang semuanya 4 tambah 4 tambah 4 12 within N dikurang K jumlah total partisipan dibagi jumlah treatment ada 15 partisipan terlibat ada 3 treatment DF within 12 sama aja sebetulnya cuma mana lebih mudah silahkan DF between degrees of freedom within yaitu jumlah kelompok jumlah variasi treatment K nya 3 dikurang 1 sama dengan 2 jadi berikutnya yang kita lakukan total antara within dengan between ditambahkan jadinya 14 atau kalau mau cepat N total dikurang 1 oke berikutnya kita sudah mulai masuk yang terakhir yaitu menghitung F ratio kita menghitung dulu min square nya yaitu dengan menghitung sum of square dibagi degrees of freedom untuk ANOVA yang kita dapatkan rumusnya adalah min square between dibagi min square within min square between dengan cara membagi sum of square nya dengan degrees of freedom nya tapi yang sama-sama between tadi kita sudah hitung untuk yang within juga sama sum of square within dibagi degrees of freedom yang within nanti didapatkan untuk yang min square between 15 untuk yang min square within 1,33 dapatnya dari mana dari perhitungan sebelumnya jadi sekali lagi dalam komputasi ANOVA ada step tahapan 1,2,3 itu dilakukan secara berurutan oke kita dapatkan dalam hal ini sudah berarti nilai F nya berapa 15 dibagi 1,33 hasilnya adalah 11,28 oke kalau kita baca artikel jurnal ada biasanya summary table ANOVA summary table ini ANOVA nya kita dari sini kita bisa baca nih oh jumlah kelompoknya ada 3 karena DF nya N K eh sorry K dikurang 1 3 partisipannya ada 15 karena didapatkan totalnya N besar dikurang 1 kemudian nilai min square nya yang antar kelompok lebih besar jauh dibandingkan dengan yang nilai di dalam kelompoknya nilai F yang didapatkan 11,33 eh 11,23 11,28 lalu pertanyaan sederhananya adalah ini signifikan tidak ya kalau tadi kan kita pakai JASP lalu kalau kita menghitung manual bagaimana menentukan bahwa hasil tersebut signifikan atau tidak kita akan menggunakan dalam hal ini tabel F atau tabel B4 di dalam bukunya Gravator Walnau saya sudah bukakan ini tabel B4 F distribution disini ada tabel berdasarkan numerator numerator itu yang between dan yang denominator yang within jadi yang perlu diperhatikan adalah degrees of freedom nya berapa kita tadi punya degrees of freedom nya dalam hal ini adalah untuk yang between 2 untuk yang within 12 kita lihat disini 2 dengan 12 ke bawah ini saya kasih warna oke nanti saya perbesar pertanyaannya ini ada 2 baris pakai yang mana jadi dilihat di bagian atasnya ada petunjuk kalau menggunakan 1% pakai yang tebal atau yang tipis kalau yang tebal untuk 1% kalau untuk yang tipis menggunakan yang 5% nah jadi kalau disini dilihat bahwa pada hasilnya tadi kita sudah kasih warna bahwa hasil yang didapatkan hasil perhitungan kan 11,28 pertanyaan sederhananya apakah signifikan apa tidak kita bandingkan antara hasil 11,28 dengan nilai yang ada kalau pada 5% 11 dibandingkan dengan 3 hasil hitung lebih besar dibandingkan ini namanya nilai kritikal di tabel kalau nilai hasil hitung F nya lebih besar dari F tabel saya ulangi lebih besar kalau hasil hitung lebih besar maka signifikan nah jadi disini di 1% pun 11,28 itu jauh lebih besar nilai hitung dibanding nilai kritikal di tabel jadi pada 1% signifikan otomatis pada 5% signifikan jadi hipotesis 0 kita mengatakan bahwa ada pengaruh dalam hal ini penggunaan telepon terhadap keakurasian respon oke jadi ini sifatnya signifikan karena yang dibandingkan dengan nilai F hitung nilai tabelnya kapan dikatakan signifikan kalau nilai hitung lebih besar dibanding nilai kritikal yang ada di tabel oke nah pertanyaannya sudah selesai atau belum ya ini karena kita perlu melihat juga kalau hasilnya signifikan artinya ada di sampel kita itu yang terjadi bukan karena faktor kebetulan tapi kalaupun signifikan itu bukan berarti besar efeknya maka kita perlu melakukan pengukuran efek size efek size dalam hal ini untuk melihat berapa persen varian yang disebaran oleh treatment yang kita berikan caranya gimana mungkin kalau secara kalkulasi simple tapi mungkin pemahaman sekali lagi efek size itu kita supaya lebih meyakinkan bahwa memang treatment yang kita lakukan itu berpengaruh atau tidak seberapa besar pengaruhnya jadi dengan menghitung efek size caranya dilihat di sum of square between treatment tadi kita hitung dapatnya 30 lalu dengan sum of square total 46 kita bagi 65,22 artinya apa artinya kita bandingkan lagi dengan acuan jadi kalau menggunakan acuan di tabel 93 bukunya graveter walnau ini apa dari kohen bahwa besaran 65,22 itu di atas 0,25 ini dalam bentuk proporsi ya kalau dalam persentase 25% maka dalam hal ini efek size 65,22 adalah large efek nanti kita juga bisa kalau mendapatkan nilai t-nya mengkonversi langsung dengan rumus ini ketika kita mau menggunakan efek size dalam bentuk RCR ada juga nanti kita juga menggunakan efek size menggunakan D kohen D jadi nanti tinggal dilihat saja di halaman 258 kalau nilai D-nya berapa artinya apa jadi dalam hal ini biar gampang patokannya dibagi menjadi 3 tengah-tengah 0,5 3 ke bawah 0,3 ke bawah dan 0,3 ke atas kalau ke bawah artinya small kalau makin ke atas makin large oke lalu berikutnya apa yang kita lakukan adalah menuliskan hasilnya di dalam laporan ini format penulisan untuk hasil ANOVA jadi kalau disimpulkan analysis varian mengindikasikan bahwa ada perbedaan signifikan di antara 3 penggunaan telepon 3 kondisi penggunaan telepon F nilai F dalam kurung nilai degrees of freedom between nilai degrees of freedom within nilai F berapa P untuk menunjukkan signifikansi tadi signifikansinya 0,01 atau 1% dengan ini eta square bacanya eta square sebesar 0,652 oke oke warnanya biru tua jadi kita akan pause dulu sebaiknya baik kita lanjutkan materinya selama bertahun-tahun murid dan guru telah mengembangkan banyak strategi untuk membantu menyiapkan ujian mendatang bagaimana kita dapat mengetahui strategi mana yang terbaik dari penelitiannya Weinstein McDermott dan Rodiger tahun 2010 dilakukan penelitian dengan membandingkan 3 strategi dimana para siswa mendapatkan informasi bagian yang akan diujikan dalam satu kondisi partisipan diminta untuk membaca ulang apa yang dimaterikan kemudian yang kedua adalah siswanya menjawab pertanyaan pemahaman yang diberikan kemudian strategi yang ketiga adalah siswa sendiri membuat pertanyaan dan juga berikutnya menjawab pertanyaan yang dibuat materi ini diambil dari bukunya Gravator dan Walnau di halaman 385 ini adalah contoh datanya lalu pertanyaan penelitiannya adalah strategi manakah yang terbaik lalu apakah hasilnya merupakan hasil yang signifikan oke kita akan melakukannya dalam hal ini secara manual dan menggunakan JASP bukan hanya diharapkan bisa melakukan perhitungan tapi juga silakan dijawab apa masalah penelitiannya apa hipotesisnya apakah ini hipotesis one tail atau two tail kemudian apa manipulasi IV apa pengukuran DV yang dilakukan kemudian juga terkait extraneous variable apa yang mungkin dalam penelitian ini dan bagaimana cara melakukan kontrol terhadap extraneous variable tersebut lalu hasilnya nyatakan apakah sebagai hasil yang signifikan atau tidak dengan besaran efek size berapa oke kita akan coba manual ini bantuannya berupa tambahan informasi dari data baik berupa total average sum of square partisipan totalnya berapa grandnya dan jumlah kuadrat silahkan dicobakan dahulu secara manual dengan melakukan pause video ini lakukan manual calculation oke seperti biasa struktur dan urutannya adalah yang pertama kita dapatkan sum of square dan degrees of freedom nya berapa dari total variability yang dipecah menjadi sum of square total degrees of freedom total dimana sum of square total berasal dari sum of square between dan within demikian juga dengan degrees of freedom nya lalu lakukan dalam hal ini variance yang dilihat dari variance between treatment variance within treatment dan terakhir dilihat dari rasio f nya nilainya berapa oke saya akan sampaikan sekilas harapannya komputasi manualnya sama seperti yang saya tayangkan dalam hal ini sum of square totalnya didapatkan 172 sum of square between treatments dalam hal ini nanti saja bisa dihitung belakangan karena strategi yang lebih memudahkan adalah menghitung sum of square within dulu karena dalam perhitungan sum of square within yang dihitung adalah sum of square dari setiap treatment 24 ditambah 34 ditambah 30 sama dengan 88 sementara perhitungan sum of square total sama dengan between ditambah within jadi kalau mau cari between dengan rumus seperti ini mungkin lumayan agak panjang kenapa tidak juga total dikurangi within jadi nilainya adalah 172 dikurang 88 sama dengan 84 kemudian apa yang dilakukan degrees of freedom jumlah partisipan di setiap kelompoknya ada 6 lalu kalau dihitung 11 maka 5 ditambah 5 ditambah 5 degrees of freedom within ada 15 degrees of freedom bisa juga dihitung dari jumlah partisipan totalnya ada berapa dikurangi dengan jumlah treatmentnya 18 partisipan treatmentnya ada 3 degrees of freedom within 15 bagaimana dengan between treatment degrees of freedom yaitu jumlah treatmentnya ada 3 dikurangi 1 sama dengan 2 degrees of freedom totalnya tinggal dijumlahkan saja 15 ditambah 2 atau jumlah partisipan keseluruhan dikurang 1 17 ini perhitungan terakhir kita mencari F ratio nilai ANOVA yang dilihat dengan cara menghitung rasio antara mean square between dibagi mean square within jadi didapatkan dalam hal ini hasilnya adalah untuk yang between 42 mean square sum of square 2 itu degrees of freedom mean square between 42 lalu untuk yang within sum of square 88 dibagi 15 5,867 lalu kalau kita bagi hasil 42 dibagi 5,6 kurang lebih nilainya 7,159 oke kalau untuk komputasi sekali lagi dicobakan apakah ketika kita mengerjakannya cukup teliti atau tidak untuk mendapatkan hasil yang akurat untuk nilai F sudah didapatkan nilainya adalah 7,159 apakah signifikan apa tidak nanti kita lihat dibandingkan dengan tabel B4 kita hitung dulu efek size-nya dilihat dari rasio atau perbandingan antara sum of square between treatment dibagi sum of square totalnya didapatkan angka 65,22% ini large efek jadi kalau dibuat summary tablenya summary tablenya dalam hal ini ada source-nya between treatment within treatment dan total dengan kolomnya sum of square degrees of freedom mean square dan terakhir perbagian antara mean square between dibagi mean square within adalah nilai F ratio efek size bisa dihitung mudah kalau kita melihat summary tablenya sum of square between treatment ini dibagi dengan sum of square total 172 kita lihat 48,8 how to report in literatur bagaimana menuliskan hasilnya di dalam literatur untuk penulisan ANOVA dilihat bahwa dengan mengacu kepada tabel B4 nilai 7,16 ini signifikan pada 5% penulisannya F dalam kurung degrees of freedom nya between lalu within nilai F nya 7,16 nilai P nya menyebutkan signifikan pada level 5% ini bacanya etak square atau efek size 0,488 oke kita akan tambahkan materi baru yaitu poshoc oke sebelum kita poshoc kalau kita konfirmasi dengan perhitungan secara software gimana nih oke kita coba kembali lagi dengan datanya datanya adalah ini kita coba mundur agak jauh yes kita akan menggunakan software just another statistical program datanya kalau disini terlihatnya ada 3 kolom gitu ya padahal ini sebetulnya ada 2 variable variable pertama strategi sebagai independent variable dengan levelnya 3 re-read lalu read dan answer the prepared question kemudian generate sendiri questionnya lalu jawab sendiri kalau dibuat dalam format pengolah data atau kita sebut sebagai management data maka tampilannya sebetulnya seperti ini ada strategi dimana dalam hal ini strategi ada 3 yaitu read kemudian read answer kemudian read create answer ini adalah test scorenya jadi biasanya kesulitan yang dialami oleh mahasiswa menerjemahkan tampilan seperti ini menjadi diolahkan datanya adalah memindahkan tabel atau manajemen datanya oke kita cek dalam hal ini hasilnya apakah hasil yang didapatkan secara perhitungan manual oleh kalian dan juga oleh saya dengan menggunakan powerpoint ini kita bandingkan dilihat di summary table nya saja ya oke kita kembali lagi ke summary table ini kita lihat dalam hal ini perbandingan waktu juga dimana kadang-kadang ketelitian juga mempengaruhi terhadap hasil yang akan kita dapatkan oke asumsinya entry datanya sudah benar lalu komputasinya secara JASP ANOVA klik klik di bagian ANOVA kemudian strategi sebagai fixed factor sebagai independent variable test score sebagai dependent variable nanti akan menghitung nilai F nya 7,159 7,159 ini pembulatan 159 ini 16 sama lah ya kemudian nilai signifikansinya 0,007 wah sebetulnya kalau 0,07 nilai P nya bisa sampai P lebih kecil dari 0,01 perlu diperhatikan bahwa kalau signifikan di 1% maka pasti signifikan di 5% kalau signifikan di 5% di 1% bagaimana jawabannya belum tentu jadi penulisan ini pun betul kalau lebih kecil dari 5% karena memang hasilnya 0,007 bagaimana mengeluarkan output effect size eta square dilihat dari sini ada display ada desk statistik di klik muncul disini nilainya kemudian untuk nilai effect size disini tinggal dilihat effect size ada di estimated of effect size tinggal di klik lalu mau eta square disini eta square nya didapatkan 0,488 disini 0,488 oke oke kita coba dalam hal ini pausing dulu untuk analisis post hoc tes oke ini adalah topik terakhir dari materi analisis statistik pada design between subjects yaitu post hoc tes ketika kita mendapatkan hasil yang signifikan nilai f ratio nya lebih dari nilai kritikal di tabel atau hipotesis nolnya ditolak ini secara sederhana mengindikasikan bahwa ada di antara data yang kita punya memiliki perbedaan min setidaknya satu pasang paling gampang adalah yang average nya yang paling besar pasti berbeda dengan yang paling kecil pasti berbeda secara signifikan nah permasalahannya adalah dalam hal ini kita tidak bisa mengetahui mana yang signifikan kalau misalkan ada lebih dari satu dan mana yang tidak signifikan jadi dalam hal ini yang akan dilakukan adalah post hoc test merupakan hipotesis tambahan setelah kita mendapatkan adanya hasil yang signifikan yang akan dilakukan dalam hal ini merupakan pair comparison membandingkan antara satu pasang perbedaan min di antara treatment satu dengan salah satu treatment yang lainnya dari namanya post hoc itu berarti dilakukan setelah dilakukan analisis ketika H0 nya ditolak sekali lagi dan dilakukan apabila treatmentnya tiga atau lebih kalau dua memang kenapa kalau dua karena memang yang pasangan yang ada cuma yang satu dan dua itu tidak ada pasangan yang lain jadi sekali lagi dengan adanya post hoc test kita akan melihat pasangan mana sajakah yang lainnya selain yang perbedaan min yang paling besar dengan yang paling kecil yang juga akan berbeda signifikan ataupun tidak berbeda secara signifikan kita tadi sudah melakukan analisis statistik untuk melihat tiga strategi belajar untuk menyiapkan ujian yang pertama re-reading yang kedua adalah menjawab dari pertanyaan yang sudah disiapkan yang ketiga siswanya membuat dan juga menjawab pertanyaan yang dibuatnya tiga kelompok ini menghasilkan average kelompok satu renilai ujiannya lima kelompok dua sembilan kelompok tiga sepuluh secara sederhana sekali lagi kita akan melihat secara kasat mata bahwa perbedaan yang terbesar adalah kelompok tiga dengan kelompok satu bedanya lima poin sepuluh dengan lima bagaimana dengan kelompok dua dengan kelompok satu yang berbeda empat poin bagaimana dengan kelompok tiga dan kelompok dua yang berbeda satu poin jadi dalam hal ini angka empat poin satu poin lima poin dilihat dari plan per comparison jadi ini adalah plan comparison juga kalau memang kita sudah menduga dari awal memiliki hipotesis dari awal treatment mana yang akan berbeda secara signifikan oke jadi untuk kita cobakan dalam hal ini perbedaan diantara yang lain selain dari yang kelompok satu dan kelompok tiga yang berbeda lima poin bagaimana dengan empat bagaimana dengan satu poin jadi kita akan menjawab pertanyaan yang kedua dan pertanyaan yang ketiga apakah empat poin berbeda signifikan apakah satu poin juga termasuk berbeda yang signifikan atau tidak ada dua post hoc test yang akan kita bahas disini yaitu Tuki HSD HID honestly signifikan different test jadi dalam hal ini yang akan dilakukan dalam Tukis ini adalah dilihat pada penelitian dengan partisipan di tiap treatment itu diharuskan sama jadi kalau sama-sama enam atau sama-sama lima itu maka bisa dilakukan dengan Tuki honestly signifikan different test ini perhitungannya secara manual nilai Tuki dihitung dari perkalian antara nilai Q nilai Q itu didapatkan di tabel B5 tabel B5 ini tabelnya B5 di bukunya Gravator Walnau di appendix kemudian min square within dilihat dari hasil perhitungan min square dari komputasi sebelumnya kemudian karena jumlah partisipan sama yang di setiap treatmentnya setiap kelompok jadi digunakan n kecil ini kalkulasinya mungkin mudah saja dengan bantuan kalkulator oke dari data yang kita dapatkan di atas jadi dalam hal ini nilai Tuki nya berapa kita hitung dalam hal ini angkanya nilai Q nya 3,67 wah itu dapatnya dari mana ya nilai Tuki nya jadi untuk mendapatkan nilai Q nilai Q itu dilihat dari degrees of freedom jadi kalau kita lihat disini degrees of freedom nya dalam bentuk error term atau juga DF yang within kalau error itu berarti yang within kemudian dilihat juga dari number of treatment nah kalau mengacu kepada datanya disini kalau kita lihat ada 3 treatment treatment 1 treatment 2 treatment 3 maka nilai Q nya number of treatment kita lihat di kolom yang ini kemudian DF error term nya DF error term nya tadi berapa ya kalau misalkan itu kita hitung lagi nih dari yang sebelumnya DF error term dalam hal ini dilihat dari summary table DF nya error term yaitu yang within treatment 15 jadi kita lihat lagi disini untuk yang tabel oke ini kita dapatkan 3,67 ah gak percaya kita lihat tabelnya ya di kolom K sama dengan 3 kemudian pada DF error term termnya 15 didapat 367 kenapa gak 4,84 ya terserah saja kalau memang mau pengujiannya menggunakan yang 1% umumnya kalau tidak dinyatakan dalam soal gunakan yang 5% jadi angka saya perbesar 3,67 itu didapat dari sini dari ketika DF error term 15 dan ketika jumlah kelompok penelitiannya 3 oke min square withinnya 5,87 min square within sekali lagi kita konfirmasi ke tabel ini 5,87 kemudian nnya 6 n kecilnya 6 ini adalah jumlah partisipan di setiap kelompok lalu kita dapatkan angkanya 3,63 nah 3,63 ini apa maksudnya 3,63 ini maksudnya adalah minimum value minimum average minimum untuk dapat dikatakan perbedaannya berbeda secara signifikan jadi kalau kita lihat min 1 dengan min 2 min 1 average min 1 average kelompok 1 dengan average kelompok 2 berbeda 4 poin karena minimum value-nya 3,63 maka treatment 1 dan treatment 2 berbeda secara signifikan treatment 1 dengan treatment 3 ini yang paling besar pastinya beda signifikan kalau yang average treatment 1 dengan average treatment 2 bedanya signifikan 1 dengan 3 signifikan kalau 2 dengan 3 karena perbedaannya cuma 1 poin maka tidak berbeda secara signifikan oke silahkan di rewind kalau memang dalam hal ini agak sulit komputasinya oke kita coba kan posok dengan CV test CV test dalam hal ini punya sedikit perbedaan dan dapat dikatakan sebagai yang paling aman karena memiliki resiko type 1 error yang paling kecil nah jadi dalam hal ini CV test digunakan untuk melihat perbedaan diantara 2 treatment yang manapun kemudian ada hal yang juga dalam hal ini perlu dilakukan komputasinya kalau secara manual lumayan agak panjang kita membutuhkan informasi dari total di setiap kelompoknya berapa P average sum of square juga untuk jumlah participant total grand dan sigma square jadi yang akan dilihat dalam hal ini perhitungan ulang saya coba akan simulasikan untuk treatment 2 dan treatment 3 yang kalau secara tuki tidak berbeda secara signifikan sum of square between rumusnya adalah sigma total kuadrat dibagi n kecil dikurangi dengan grand kuadrat dibagi n besar nah ini angka 54 ini dapat dari mana 54 ini dalam hal ini didapatkan dari 2 kelompok yang kita bandingkan jadi kelompok 2 dan kelompok 3 kelompok 2 t kuadratnya 54 dikuadratkan untuk kelompok 3 60 kuadrat dikuadratkan kelompok 1 tidak diikutkan karena memang yang mau kita lihat sekali lagi hanya treatment 2 dan treatment 3 jadi dalam perhitungannya sedikit mengulang tapi ada perbedaan dari perhitungan F ratio jadi yang dihitung hanya dari yang mau dibandingkan saja grandnya dan N besarnya dalam hal ini grandnya kita lihat grand itu total berarti 54 ditambah 60 114 grandnya bukan pakai grand yang ini karena grand yang ini adalah dari ketiga kelompok juga demikian dengan N totalnya N besarnya karena diambil dari 2 kelompok maka N totalnya bukan yang 18 tetapi 6 dengan 6 6 di kelompok 2 dan 6 di kelompok 3 jadinya 12 oke perhitungannya dilanjut sampai menghasilkan angka 3 oke nah jadi dalam hal ini berikutnya apa yang dilakukan kita mencari mean square between dengan degrees of freedom nya 2 kemudian didapatkan mean square between nya 1,5 lalu kita seperti menghitung ulang nilai f nya yaitu mean square between dibagi mean square within nah within nya yang dipakai yang secara keseluruhan 5,87 kita refresh lagi 5,87 didapat dari dalam hal ini adalah dari ini tabel summary table secara keseluruhan oke agak panjang sudah manual susah lama dan mungkin juga salah gitu ya tapi ini sekedar pengetahuan tidak merupakan kompetensi yang diharapkan kalian miliki tapi bisa untuk melakukannya secara menggunakan software oke nanti yang diminta adalah berikutnya kalau dilihat berdasarkan tadi perbedaan mean kelompok 2 dan kelompok 3 itu tidak berbeda signifikan karena dalam hal ini nilai F yang didapatkan 0,26 ini sebetulnya mudah terlihat sih karena nilai F nya di bawah 1 pasti tidak signifikan jadi tidak usah lihat tabel juga bisa langsung diputuskan tidak berbeda signifikan oke jadi tidak ada perbedaan signifikan diantara treatment treatment 2 dan treatment 3 karena memang bedanya cuma 1 point average nya nah kalau misalkan kita menggunakan 2 key dan menggunakan CV walaupun pada kelompok yang sama misalkan kelompok yang sama itu perbandingan antara kelompok 1 dengan kelompok 2 yang kalau menurut 2 key itu signifikan kelompok 1 dan kelompok 2 ini cuma permasalahannya adalah mungkin saja didapatkan hasil yang sedikit berbeda karena perbedaan cara perhitungan apalagi kalau dalam hal ini jumlah partisipannya kelompoknya berbeda pasti tidak bisa menggunakan yang 2 key AHSD honestly signifikan difference oke nah silakan kalau mau mencobakan bagaimana dengan treatment 1 dan treatment 2 menurut perhitungan CV dan juga 1 dan 3 kalau saya mungkin lebih suka menggunakan yang pakai software itu ya oke kita menggunakan software oke dari datanya ini jangan lupa kita coba mengeraning ANOVA one way ANOVA adanya menu nya di ANOVA strategi sebagai fix factor test score sebagai dependent nanti akan meraning ini nilai F nya 7,16 7,159 kalau mau lihat deskripturnya silakan kita ulang lagi untuk melihat rata-rata atau average dari setiap kelompok itu berapa kelompok 1 read and answer nilainya 9 read create answer 10 read dan reread nilainya paling kecil 5 semua kelompoknya berisi 6 partisipan kalau kita mau melihat effect size tinggal klik di estimate of effect size defaultnya eta square ini eta square 48,8% kalau kita mau melihat post hoc tinggal geser ke bawah scroll down post hoc test lalu dalam hal ini kita tinggal klik strategi masukkan ke dalam kotak di samping kanannya kalau mau 2 key ini kalau mau plus cv ini klik yang lain ada banyak post hoc test tidak bayar silakan klik saja oke sekarang kita coba bacakan hasilnya bagaimana membaca output post hoc test oke aturan simple nya adalah kalau hasilnya signifikan pasti nilai yang paling besar average yang paling besar dengan average yang paling kecil akan berbeda signifikan average yang paling besar dalam hal ini dimiliki oleh read create answer read create answer nilai yang paling kecil adalah yang read reread jadi yang paling bawah nih yang paling bawah kita lihat perbedaannya baik pada 2 key maupun cv berbeda signifikan nah ini sekali lagi hati-hati walaupun jumlah partisipannya sama tetapi komputasinya hasilnya berbeda karena rumus yang dipakai berbeda kemudian kalau untuk yang kelompok 1 dengan kelompok 2 kelompok 1 itu yang read reread bedanya 5 poin read reread dengan yang kelompok 2 read answer jadi dilihat disini ternyata bedanya juga signifikan tapi memang sudah lebih membesar nilai p value-nya signifikannya sudah membesar kalau kita membandingkan yang berbeda sedikit yang berbeda 1 poin antara read answer dengan read create answer dimana perbedaan average-nya 1 poin ini yang paling atas minus 1 atau plus 1 kalau dibalik maka dilihat nilai 2 key maupun nilai cv-nya itu tidak berbeda signifikan sekali lagi untuk menentukan berbeda atau tidak berbeda secara signifikan nilai signifikansi disini p-nya dibandingkan dengan LOS yang digunakan misalkan 0,05 kalau 5% kalau yang ditabel hasilnya lebih besar dari 0,05 seperti perbedaan read answer dengan read create answer maka tidak ada perbedaan signifikan diantara kedua treatment tersebut oke kalau mau dicobakan menghitung manual silakan untuk lebih dapat meyakinkan jangan lupa sekali lagi cara membaca tabel B5-nya dimana dilihat menggunakan key number of treatment dan DF error term yaitu DF within subject oke selamat mencoba sampai ketemu lagi di video yang lainnya terima kasih terima kasih Terima kasih.